Pemirsa hanya karena buang air kecil di celana, seorang balita perempuan berusia 3,5 tahun di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tewas di tangan ibu tiri dan ayah kandungnya. Sadis, entah apa yang ada di benak sang orang tua saat melakukan hal keji ini terhadap Alifa, buah hati mereka. Alifa meregang nyawa usai dianiaya oleh ayah kandung dan ibu tirinya. Sebelum tewas, balita 3,5 tahun ini sempat dirawat selama 5 hari, dalam kondisi koma karena mengalami pendarahan otak. Alifa menjadi korban lupan emosi ibu tiri dan ayah kandungnya dengan luka di sekujur tubuh hanya karena korban pipis di celana. Ibu kandung korban Liza Hayati mengatakan, semenjak diasuh ibu tirinya, Alifa kerap murung dan sering menangis. Ibu kandung jawab malam, ayah kandungnya nelpon sama suami, wak, keceknya, tolong, anakku pojang-pojang. Di rumah tukang murid, di kubur. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal otak. 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.